Intro Hi everyone, welcome back to my channel Makasih udah balik lagi ke channel aku, kenal nama aku Evie Aku pemilik dari channel Desi Sister ini Oke kali ini aku akan ngebahas salah satu produk terbaru Dari Sun By Me, yaitu Sun By Me Eugenia Acin Brightening Moisture Gel Cream Ini adalah moisturizer yang berbentuk gel Aku sudah pake cukup banyak nih Tinggal segini Oke sambil aku ngejelasin pendapat aku tentang produk ini Sambil aku akan bikin video tentang Get Unready With Me Sekaligus juga aku akan tunjukin sama kalian Dan night skincare routine aku Sebenernya simple aja, tapi semoga ini bisa kasih Masukan dan informasi buat kalian So kalo misalnya kalian penasaran, tonton aja sampe abis Oke first of all, kita Rapikan dulu rambut-rambut yang Fana ini Terus, ini aku kondisi Lagi bermakeup dan aku akan hapus makeup aku Pertama, aku akan hapus makeup aku Kali ini aku pake Pixi White Aqua Michelle Oil Cleansing Water Yang Smooth Pore, no Seharusnya bukan yang ini sih, aku sukanya yang speed remove Oke sebenernya remover dari Pixi ini ada dua Ada yang Smooth Pore sama speed remove Aku lebih suka yang speed remove Kenapa? Karena speed remove ini seperti namanya Dia itu gampang banget menghapus makeup-makeup waterproof Terutama makeup-makeup yang dari sekitar mata itu Oke aku akan bersihkan makeup aku Pake Pixi Speed Remove ini Abis itu aku akan pake Viva Milk Cleanser Ini aku aplikasikan ke seluruh wajah Ini jadul tapi ini bener-bener Bagus banget untuk membersihin Sisa-sisa makeup di wajah secara Deep gitu loh Aku gak pake setiap hari, biasanya satu minggu tuh aku bisa pake Tiga sampai empat kali Tapi kalo aku lagi males aku yang pake micellar water tadi aja Nah abis itu dibersihin lagi deh Pake kapas tuh Walaupun udah pake micellar water tetep masih ada gitu loh bekas-bekasnya Intinya kalo kamu suka makeup Kamu harus suka step-step skincare juga Nah abis itu aku akan bersihkan wajah aku pake facial foam Di kamar mandi Dan facial foam yang aku lagi gunakan sekarang itu adalah Micell Foam dari Pixi Jadi aku mau bersihkan wajah aku dulu And I will be right back Oke udah selesai Selanjutnya aku akan pake eye cream dari Crystal Lure by Wardah Ini udah berapa cup aku abisin Aku gak tau lagi Kayaknya kalo misalnya kalian adalah subscriber Berlama aku dan kalian adalah follower aku di Instagram Kalian akan tau betapa aku suka dengan eye cream ini Dan ini aja sudah mau abis juga Ini aku pake sesering itu Pagi, malem Bahkan saat aku tidak bermakeupan Aku bisa reapply berkali-kali Ini aku akan aplikasikan di bawah mata Ini tuh eye creamnya enak Aku gak akan jelasin eye cream ini Karena fokus kita ceritanya di video ini bukan eye cream ini Sambil aku aplikasikan Akan sambil aku pijit-pijit kecil aja Abis itu aku akan pake si Sambaimi AHBHA Miracle Serum yang botolnya hijau ini Ini aku juga suka Dia tuh kayak oil serum kayak gitu Bentukannya kayak pipet gini Aku akan ambil beberapa tetes Baru aku aplikasikan di wajah aku Sambil ditepuk-tepuk sedikit Jangan lupa juga aplikasikan di leher Oke kita masuk ke langkah selanjutnya Langkah selanjutnya itu adalah yang ini Ini aku udah pake kayaknya udah satu bulan Dan sudah habis setengah cup kayak gini Aku tuh gak bisa ya kalo misalnya kasih review tentang skincare Kalo cuma pake beberapa hari Atau cuma pake satu minggu dua minggu kayak gitu Kayaknya kurang afdol gitu loh Dan aku juga gak bisa kasih fotonya sebelum dan sesudah aku pake produk ini Karena memang gak akan sesignifikan itu hasilnya gitu Jadi ini adalah moisturizer Tapi dalam bentuk gel kayak gitu Dan setau aku moisturizer kalo dalam bentuk gel Ini akan bagus banget buat kulit yang kombinasi cenderung berminyak Atau kulit berminyak gitu Karena dia gak akan bikin kulit kanan itu lebih berminyak Dan dia juga akan gampang menyerap di kulit kalian Ini sih klaimnya di paling depan kemasannya Dia datang by the way dengan kotak Dan kotaknya masih aku simpan Disini ada Yuja 90% Yuja itu adalah turunan jeruk mandarin atau jeruk citrus kayak gitu Terus ada Nyacinamide 5% Ini fungsinya untuk skin brightening Jadi untuk mencerahkan kulit Dan menurut aku mencerahkan dan memutihkan itu berbeda Kalo misalnya sama Kenapa yang satu namanya brightening dan satu lagi whitening Menurut aku mencerahkan itu adalah mengembalikan skin tone asli kalian Misalnya gini nih Skin tone asli aku tuh adalah kayak kuning langsat Tapi karena aku sering kena polusi Aku sering beraktivitas di luar Menyebabkan kulit aku tuh kayak kusam Jadi seolah-olah kulit aku tuh warnanya kayak agak sawo mateng kayak gitu Padahal langsungnya aku tuh kuning langsat Karena aku menggunakan skincare yang mengandung brightening Itu akan mengembalikan skin tone aku seperti awalnya Yaitu kuning langsat Tapi kalo whitening beda lagi Sementara kalo whitening itu adalah meningkatkan warna kulit kalian Dibandingkan warna kulit kalian asli Misalnya kulit kalian aslinya kuning langsat Nah waktu kalian menggunakan skincare yang mengandung whitening Lama-kelamaan kulit kalian itu akan putih gitu loh Aku harap kalian mengerti Jadi itu perbedaan antara brightening dan whitening Itu pendapat aku ya Pendapat orang masing-masing bisa berbeda Oke kita balik lagi ke Eugenia Sin Moisture Gel Cream ini Di dalamnya itu tadi aku udah sebutin Ada niacinamide 5% Dan niacinamide ini bagus untuk Melembabkan kulit Untuk mengurangi anti penuaan yang ada di kulit wajah Juga bisa untuk mencegah jerawat Itu kenapa banyak skincare yang menggunakan niacinamide Karena ini adalah salah satu bahan aktif yang fungsinya itu banyak banget Oke dia konsistensi di dalamnya Seperti yang aku sampaikan Ini tuh kayak gel gitu Dan gelnya itu tuh bener-bener kayak liquidy gitu loh Dia gampang banget menyerap di kulit Gak akan bikin kayak kesan sticky gitu Atau kesan-kesan lengket gitu Enggak Which is ini bagus banget untuk kulit berminyak Atau kulit kombinasi cenderung berminyak By the way kulit aku ini adalah kombinasi cenderung berminyak Tapi aku bener-bener suka banget Pake moisturizer di wajahku Aku suka melihat minyak yang ada di wajahku Aku justru gak takut ngelihat wajahku berminyak gitu loh Kenapa? Karena untuk usia aku yang sekarang Yaitu 30 Sekarang udah 31 tahun Jadi aku suka kulit aku tuh kayak lembab gitu loh Kayak moist gitu Nah si moisture gel cream ini Aku pake pagi dan malam hari Kenapa? Karena memang sebagus itu Dia bener-bener bisa melembabkan kulit wajah kalian Dan spot-spot hitam di wajah Itu agak sedikit berkurang Juga agak mengecilkan pori-pori Kalau aku lihat Nah biasanya aku akan aplikasikan Malam hari Setelah aku pake oil serum dari si Sambai Mi Baru Di siang hari Atau di pagi hari Sebelum aku make up-an Enaknya moisture gel cream ini Gak ada SPF Jadi dia bisa dipake untuk pagi dan malam hari Kalau dia ada SPF Dia gak bisa dipake untuk malam hari Hanya bisa dipake untuk pagi hari aja Wanginya juga kayak wangi-wangi jeruk gitu Which is bener-bener bikin relax banget Jadi walaupun dia ini adalah gel cream Dia gampang menyerap di kulit Tapi dia bener-bener bisa membuat kulit kita itu lembab lebih lama So aku bener-bener merekomendasikan si moisture gel cream ini Buat kalian terutama Buat kalian yang kulitnya berminyak atau kombinasi cenderung berminyak Kalian pasti suka ini Nah udah kayak gini Step terakhir yang aku pake adalah Eugenia Sin Brightening Sleeping Mask Kalau misalnya kalian sudah lama ngikutin aku Kalian juga tau ini adalah sleeping mask favorit aku Ini kandungannya ada Yuja Terus ada Niacinamide 5% Jadi mirip-mirip kayak gitu ini berdua Cuma bedanya yang ini sleeping mask Yang ini adalah moisture gel Ini sleeping mask alias masker yang bisa kalian pake selama kalian tidur Dia bentukan dalemnya kayak puding gitu loh Tapi puding yang lebih cair Nah setelah aku pake si Yuja Niacin Brightening Gel Cream tadi Aku akan aplikasikan sleeping mask Yuja ini ke seluruh wajah aku Supaya dia itu bisa ngunci semua skincare yang kita pake tadi Jadi selama aku tidur kulit aku itu terjaga kelembapannya Dan ketika aku bangun pagi kulit aku gak kerasa kering gitu Apalagi buat kita yang tidur di bawah air condition dengan suhu yang sangat dingin Akan bikin kulit wajah kita itu bener-bener kering Oke sorry tadi itu bukan step terakhir Step terakhir aku adalah menggunakan lip mask dari Emina Ini aku pake sebelum tidur Ini adalah masker buat bibir Jadi setelah wajah kita lembab Bibir kita juga harus lembab gitu loh Dan tuh biasa aku kayaknya udah pernah nyampein Emina lip mask ini lebih bagus daripada linis lip mask Oke that's it Itu dia produk-produk yang aku pake sebelum aku tidur Dan semoga ini bisa kasih informasi yang berguna buat kalian Yang just aku kasih tau lagi sama kalian Moisture Gel Cream ini worth it untuk dibeli Aku suka-suka banget Dan aku akan repurchase produk ini Dan seperti yang aku sampaikan sebelumnya Aku sarankan produk ini untuk kulit kalian yang kombinasi Atau kombinasi cenderung berminyak Sebenernya kalo kulit kalian yang kering Kalo kalian pengen pake produk ini juga gak apa-apa Terserah Karena dari Sambaimi sendiri Tidak ada batasan Bahwa produk ini hanya bisa dipake Untuk tipe kulit yang kayak gimana Atau untuk umur berapa Tapi aku menyarankan untuk umur 18 tahun ke atas deh Baru bisa pake produk kayak gini By the way mungkin aku lupa kasih tau tadi Bahwa produk ini dari Korea Dan isinya ada 100ml Harganya gak nyampe Rp150.000 Nanti aku akan tulis harga yang aslinya di sekitar layar Tapi kalo gak ada di sekitar layar Kalian cek aja di description box Oke video ini tidak di-endorse Jadi aku menyampaikan pendapat aku Berdasarkan experience aku Tentu saja experience kita masing-masing berbeda Karena kebutuhan kita terhadap skincare itu masing-masing berbeda Jangan lupa untuk cek description box Mungkin ada informasi tambahan yang pengen aku sampaikan Dan aku lupa sampaikan di video ini Biasanya aku akan sampaikan di description box Kalian juga bisa follow aku di Instagram aku Di efilisya underscore lazy sister And then last but not least Keep fashion community and stay confident Salam lazy sister and God bless you all Bye-bye Salah satu cewek gitu Karena aku melihat ada salah satu orang Mia Cinemat ini adalah bahan aktif yang banyak banget fungsinya Ini adalah cream yang berbentuk gel gitu Cream yang berbentuk gel bukan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye